Jadi tidak hanya warung kopi, tapi lebih ke restoran, jadi perpaduan dari restoran dengan warung kopi. Nah itu jadi kopi tiang. Jadi kita masuk ke Indonesia 2010, kemudian kita warah lamba kan tuh tahun 2011. Saat ini kita ada lebih dari 90 cabang di sebuah Indonesia. Jadi cara menerima warah lamba, ini sangat penting sekali terutama untuk Bapak Ibu sendiri, mungkin untuk WMKM seperti Bapak Ibu, mungkin kebanyakan lebih ke kuliner, maupun ke bidang usaha kecil lainnya. Jadi menurut pandangan saya, warah lamba itu merupakan satu potensi bisnis yang sangat bagus, terutama untuk usaha kecil menengah. Lama terkadang kalau kita bicara masalah permodalan ibu ya, biasa yang sering dialami kan Bapak Ibu bilangnya modalnya kurang nih. Jadi sebenarnya warah lamba merupakan salah satu pilar lah untuk kita bisa membesarkan kita beli usaha. Kenapa dengan warah lamba, istilah ngomong kasarnya kita menggunakan bukan modal sendiri, tapi modal orang juga. Tapi kan untuk mencapai kesamaan kan Bapak Ibu harus punya produk yang sudah bisa diduplikasi, produk yang memang sudah teruji. Soalnya banyak warah lamba yang belum teruji, sudah diwarah lamba kan. Itu kan tidak akan bisa lakukan yang panjang lagi. Seperti itu. Nah kemudian, kalau Bapak Ibu lihat ini salah satu produk kita, jadi tidak serta-merta kopi yang tadi saya bilang. Kalau dilihat dari produknya mungkin tidak hanya kopi ya. Kalau saya baca sih ada restorannya, kombinasi restoran juga ya. Nah mungkin dijelaskan juga nih Pak Betten nih, bedanya nasi gorengnya di sana atau kopi di sana itu bedanya apa gitu. Apakah sama saja yang pertama nasi goreng tank-tank yang keliling gitu kan. Kalau kita bicara pada makanan kan sebenarnya pada prinsipnya tidak jauh beda dengan makanan yang lain. Tapi karena yang tadi kita bilang, kita packaging jadi satu produk yang baik, oleh karena itu kan customer akan lebih senang. Karena kita jual produk kan tidak hanya jual masi goreng asal disajikan saja. Tapi kan pinajiannya itu kan sangat penting. Terima kasih telah menonton!